Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, saya Rizky Maulana dengan 4401419094 Kali ini akan menjelaskan praktika mengenai pewarisan sifat yang ditentukan oleh alelganda Alelganda adalah keadaan di mana suatu gen memiliki lebih dari satu alel Peristiwa ini disebut multiple alelisme Alelganda terjadi karena gen yang mengalami mutasi beberapa kali Adanya alelganda memungkinkan individu tidak hanya memiliki 3 genotip, bahkan bisa lebih dari 3 genotip Sifat yang ditentukan oleh alelganda diantaranya ada sistem penggolungan darah ABO dan segmen digitalis pada jari manusia Orang yang bergolungan darah A memiliki anti-A dalam eritrosit dan anti-B dalam plasma darah Sedangkan untuk gulungan B, dalam eritrositnya itu ada anti-B dan dalam plasma darah ada anti-A Untuk gulungan darah AB, dalam eritrosit terdapat anti-A dan anti-B Sedangkan untuk gulungan darah O, anti-A dan anti-B terdapat dalam plasma darah Nah, untuk segmen digitalis, seri alelganda ditentukan sebagai berikut Yaitu kita menggunakan H1 yang menggabarkan mengenai adanya rambut pada semua jari, semua jari kecuali ibu jari Nah, untuk H2, rambut terdapat pada jari kelingking, jari manis dan jari tengah Kemudian H3, rambut terdapat pada jari manis dan jari tengah Kemudian untuk H4, rambut tumbuh hanya pada jari manis Sedangkan untuk H5, tidak terdapat rambut pada keempat atau kelima jari tersebut Rambutnya sebelah sini ya Nah Selanjutnya, kita langsung ke praktikumnya Oke teman-teman Selanjutnya, kita akan bersama-sama mencermati video yang saya buat Video animasi tentang praktikum genetika Dengan judul pewarisan sifat yang ditentukan oleh alelganda Video ini dibuat oleh Rizky Maulana Untuk tujuan praktikum kali ini Ada tiga Yang pertama, untuk mengenal beberapa sifat genetik pada manusia Yang ditentukan oleh seri alelganda Kemudian tujuan kedua, untuk mengetahui distribusi golongan darah sistem ABO Pada populasi kelas biologi Untuk tujuan ketiga, yaitu Untuk mengetahui frekuensi sifat rambut pada segmen digitalis atau ruas jari tangan kedua pada populasi kelas Selanjutnya, ada alat dan bahan yang diperlukan Dalam praktikum ini Untuk alatnya, yaitu ada pensil sebagai alat tulis dan juga kamera Dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama Ada kartu golongan darah Kemudian kertas HPS Dan jari tangan manusia sebelah kiri Selanjutnya, kita ke cara kerja Praktikum ini Terdapat dua kegiatan Nah, kegiatan yang pertama adalah Untuk mengamati golongan darah sistem ABO Langkahnya sebagai berikut Yang pertama, golongan darah setiap mahasiswa diuji menggunakan tes anti-A dan anti-B Kemudian data golongan darah dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam tabel pengamatan Untuk selanjutnya dihitung presentase golongan darah dalam satu kelas Selanjutnya, kita ke kegiatan dua Yaitu pengamatan rambut pada segmen digitalis jari tangan Pertama, sisi dursal dari segmen digitalis Setiap mahasiswa diamati menggunakan lobe Setiap segmen digitalis jari diamati apakah ada rambut atau tidak Kemudian fenotip dan genotip mahasiswa ditentukan dan dimasukkan dalam tabel pengamatan Dan tabel pengamatan tersebut dibuat untuk kemudian dianalisis datanya Nah, berikut saya tampilkan data hasil praktikum dari kelompok saya Karena kalau data kelas mungkin menyita banyak waktu Nah, berikut adalah tabel data pengamatan Pada kelompok saya golongan darahnya A semua Dan rambut pada segmen digitalisnya adalah H5 Yang berarti tidak terdapat rambut pada segmen digitalis tengah jari tangan bagian kiri Yang terakhir, kita akan membahas Saya akan memberikan kesimpulan pada praktikum kali ini Poin 1 adalah sifat genetik pada manusia yang ditentukan oleh seri alel ganda adalah golongan darah pada sistem ABO Serta tumbuhnya rambut pada segmen digitalis kedua pada jari-jari tangan 2. Frekuensi golongan darah O di kelas merupakan frekuensi tertinggi Setelah kita melakukan analisis data yaitu sekitar 34% Kesimpulan yang ketiga, frekuensi seri alel ganda Tumbuhnya rambut pada segmen digitalis kedua tidak sesuai dengan teori Karena seri alel ganda H5 menempati frekuensi tertinggi dengan presentase 63,15% Dan seri alel ganda H2 menempati frekuensi terendah dengan presentase 5,26% Oke, sekian penjelasan materi dan pemaparan praktikum dari saya mengenai pewarisan sifat yang ditentukan oleh alel ganda Terima kasih sudah menyemaknya Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan Cukup sampai disini Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!